Intro Halo teman-teman kembali lagi di 726 Nah jadi teman-teman di video kali ini Aku bakalan mereview sesuai request kalian Karena kemarin itu di video yang review rumah twice itu ya teman-teman Itu banyak banget yang request Kak rumah EXO dong rumah EXO rumah EXO Oke teman-teman aku sudah buatin rumah EXO nya Jadi sekarang hari ini aku akan mereview rumah EXO teman-teman Yeay Nah kayak mana sih rumah EXO nya Jadi aku buat rumah EXO nya itu di samping TK teman-teman Tapi sebelum itu aku berterima kasih banyak Bagi kalian yang sudah request rumah EXO ini ya Dan bagi request kalian yang belum terpilih Jangan bersedih oke Nah jadi langsung aja kita teleport ya teman-teman Kita ke promenet ini teman-teman Oke sekarang kita jalan kesini dulu Jangan tengok dulu di rumahnya Karena ini kejutan teman-teman Dan 1, 2, 3 Taraaa Nah itu tuh ya teman-teman rumah EXO nya Jadi aku ini terinspirasi dari rumah yang di EXO next door Itu ya teman-teman kayak begini nih rumahnya Nah kayak begitu teman-teman rumahnya Gak mirip banget ya teman-teman Maaf kalo gak mirip banget Tapi aku udah berusaha buat dimiripin gitu teman-teman Tapi ini versi kecilnya ya Nah jadi kita review keliling dulu teman-teman Nah jadi member EXO itu ada 9 orang teman-teman Aslinya itu ada 12 atau 11 gitu aku gak tau Tapi mereka sudah pada keluar ya Mereka sudah berkarir solo teman-teman Dan sekarang itu sisa 9 orang Yaitu SUHO SYUMIN DIO KAI BEKYUN CHANYOL SEHUN LAI Dan CHEN teman-teman Nah jadi diantara mereka bersembilan itu Ada 3 orang yang wajib militer ya Yaitu SUHO SYUMIN Sama DIO Teman-teman Nah aku juga itu dikasih tau sama teman aku ya Nah jadi menurut kalian ini ya agak-agak mirip ya teman-teman Oke langsung aja kita review dari depannya teman-teman Nah jadi depan sini ada tulisannya ini Kalian bisa lihat EXO HOUSE ya teman-teman Rumah EXO Dan para EXO L ya teman-teman Dan disini ada cherry blossom teman-teman Ada efek-efek daun-daunnya juga Nah disini juga ada cherry blossom yang kecil Dan di sebelah sini teman-teman Di sebelah sini itu ada kolam-kolam kecil gini Citanya kolam ikan ya teman-teman Dan kalau kalian bisa lihat itu Di pinggirnya aku kasih dinding-dinding yang materialnya rumput gitu teman-teman Nah disini ada kayak batu bata gitu ya Oke dan Di sebelah sana Kalian juga bisa lihat itu ada cherry blossom teman-teman yang besar Oke dan langsung aja kita naik sini teman-teman Jadi kalau kalian mau masuk itu Kalian naik tangga dulu teman-teman Ini tangganya warna hitam Oke langsung aja kita masuk Dan aku ini pakai pintunya itu Yang slide yang di classroom itu teman-teman Nah jadi pas kalian masuk Seperti biasa Ini tempat rak sepatu teman-teman Sama tempat gantung jaket gitu ya Kalau dari luar Dan disini ada walem juga teman-teman Oke Langsung aja kita kesini Nah disini itu Ceritanya Kayak ruang tamu gitu teman-teman Tapi kecil Ya gak apa-apa ya teman-teman Nah disini itu ada TV teman-teman TV tempel Nah disini juga ada jendela Dan aku kasih Lampu-lampu Tamber gini ya teman-teman Tuh disini sofanya Warna hitam Mejanya juga warna hitam Dan disebelah situ Ada AC juga teman-teman Warna hitam Disini aku kasih karpet juga ya Oke langsung aja Kita next ke Mana teman-teman Kita kesini dulu ya Nah Jadi teman-teman Disebelah sini itu Dapur Ini dapur mereka ya teman-teman Nah disini itu Ada kompor Ada kulkas Sama ada meja yang kayak gini teman-teman Disitu juga ada dua kursi Dan disini Di bawahnya aku kasih Karpet tatami teman-teman Nah terus disebelah situ Juga ada pohon-pohon Gini ya teman-teman Yang kayak gini nih Oke Nah terus disebelah sini Ini adalah kamar mandi ya teman-teman Nah depannya itu ada mesin cuci ya Kalau kalian bisa lihat Disini juga ada keset Jadi kamar mandinya itu Isinya seperti biasa Ada shower Bed tub Sama toilet Sama wastafel ya teman-teman Simple aja Ini kamar mandinya Oke langsung aja Kita next ke ruang samping Ini teman-teman Nah jadi ini kamar ya teman-teman Nih Nah jadi ini adalah Kamarnya Suho Syumin Dan Dio Jadi mereka bertiga itu Disini teman-teman Nih Nah disini ada TV Ada rak TV ya juga teman-teman Disini ada cherry blossom juga Nah disini kasurnya besar ya teman-teman Jadi aku buat besar Supaya bisa cukup untuk tiga orang Disitu ada rak-rak gini teman-teman Ada AC Wall lamp Dan disini juga aku kasih jendela ya teman-teman Disini juga ada kursi Nih Kursi teman-teman untuk nonton TV Ya mungkin Ya segini aja teman-teman kamarnya Next kita ke sini teman-teman Nah jadi disini Ruang makan ya teman-teman Bukan ruang sih Jadi tempat mereka makan itu Ini teman-teman Di outdoor gini Kesannya Tuh kalian bisa lihat kan Ini ada lampu-lampu gitu Ceritanya hiasan lampu-lampu Disini kursinya ada sembilan ya teman-teman Sama kayak member mereka Ada sembilan orang Nah disini ada kaca jendela Ada lampu tambernya juga teman-teman Dan disini ada foliage plant Disini juga aku kasih pager ya teman-teman Warna hitam Yap mungkin itu teman-teman Balkonnya Jadi langsung aja kita Oh iya aku lupa teman-teman Disini juga aku kasih tirai loh teman-teman nih Tapi tirainya tembus pandang Di sebelah sana juga aku kasih tirai Jadi gini teman-teman Jadi gini teman-teman Oke kita buka lagi Nah oke langsung aja kita Ke lantai 2 ya teman-teman Nah ini tangganya warna hitam Oke langsung aja Kita kesini Nah disini itu adalah tempat Cermin ya teman-teman Jadi biasanya kalau Idol-idol kpop gitu kan Pasti stylenya itu keren-keren ya teman-teman Terus mereka foto-foto di kaca gitu ceritanya Nah mereka bisa foto-foto disini juga teman-teman Ini buat ngaca ya Ada karpetnya juga Ada wall lamp disitu teman-teman Disini juga ada cherry blossom Dan disebelah sini ada rak gitu teman-teman Nah jadi di lantai atas itu Ada 2 kasur ya teman-teman Jadi ini ada 6 orang yang bisa nempati Di atas ini teman-teman Nah jadi di atas ini kamar Sekaligus tempat mereka ngumpul gitu teman-teman Ada meja kerja juga ya disini Nah disini ada 3 kursi Sama ada 1 laptop ya teman-teman Nah disini ada rak buku Jadi di depannya itu ada jendela teman-teman Aku kasih lampu tambler juga Nah terus disini Ini ada TV Ada hiasan-hiasan gini ya teman-teman Ada cherry blossom juga disini Dan disini ada bantal Nah terus ada 2 kasur ya teman-teman Kalian bisa lihat warna pink Sama warna orange Dan disini ada meja Ada lampunya juga teman-teman Disitu juga ada ini jendela juga Dan ini ada AC teman-teman Biar dingin biar adem ya Nah terus di sebelah sini Ini adalah Ini teman-teman tempat Ini kayak tanaman-tanaman gitu Tuh jadi biar hijau gitu teman-teman Yap Jadi Kamarnya seperti ini teman-teman Nih Tuh jadi di atas itu Muatnya 6 orang Jadi aku cuma buat 2 kamar aja teman-teman Oke Jadi di atas sini juga ada balkon teman-teman Nih jadi ada pintu balkonnya juga Nah disini ada kursi kayak gini teman-teman Nah ini ada payungnya warna merah Jadi itu ceritanya payung teman-teman Itu aku pakai hemisfer Terus itu materialnya itu yang kayu garis-garis itu teman-teman Terus ada di antara kalian itu yang nanya Kak gimana caranya buat bola basket Jadi cara buat bola basket itu Itu pakai spare teman-teman Yang bola itu Terus materialnya itu diganti kayu-kayu yang ada garisnya gini teman-teman Terus diganti warna oran Dan jadilah bola basket Nah terus disini juga ada sofa teman-teman Disini aku kasih pagar juga Biar gak jatuh ya teman-teman Disitu ada foliage plant Dan disebelah sini ada pohon gini juga teman-teman Oke Yep mungkin itu Terus kalian yang nanya itu di atas apa Di atas itu gak ada apa-apa teman-teman Nih kosong gini doang Ini yang Ini paling gak rapi sih teman-teman Di atas ini Maaf banget Langsung aja kita turun ya teman-teman Karena kita sudah mereview semuanya yang ada di dalam ini Oke langsung aja kita turun Kita keluar teman-teman Oh iya aku lupa Jadi di lantai atas itu Itu di lantai atas itu adalah Kamarnya Ini teman-teman Kai, Baekhyun, Chanyeo, Sehun Lai dan Chan juga ya Maaf banget karena aku tadi kelupaan Oke langsung aja kita keluar Dan kita keliling lagi ya teman-teman Dan kalau kalian bisa lihat itu Disini juga aku kasih lampu-lampu tamder gitu teman-teman Tapi gak keliatan Sekarang kita review keliling Maaf banget teman-teman Kalau gak mirip sama rumah yang exo next door itu Maaf banget karena Karena yang rumah di exo next door itu besar banget teman-teman Karena nanti kalau aku buat besar-besar Nanti propsnya itu Itu sudah terbatas gitu teman-teman Dan aku gak bisa nyasin dalamnya gitu Jadi aku buat kecil aja Jadi ada sebagian tempat yang aku gak buat ya teman-teman Maaf banget Dan ya mungkin segitu aja review rumah exo kali ini Dan terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thanks for watching And see you later Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax